Halo Youtube, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Jumpa lagi dalam channel Vlogger Stories ini. Saat ini saya masih berada di kota Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur. Dan pada video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan melihat jembatan repo-repo di kota Tenggarong. Ini adalah salah satu rest area atau mungkin lebih tepatnya tempat nongkrong di tepian Sungai Mahakam di kota Tenggarong. Di sepanjang jalan kota Tenggarong memang terdapat banyak rest area seperti ini yang biasa dikunjungi warga Tenggarong untuk beristirahat sambil menikmati suasana Sungai Mahakam. Kebetulan saat ini saya singgah di rest area yang berada di depan dealer sepeda motor Yamaha Tenggarong, jaraknya tidak jauh dari jembatan repo-repo. Ini view Sungai Mahakam di kota Tenggarong, saat sore memang suasananya cukup menyenangkan, sudah tidak panas matahari, anginnya kencang, dan udaranya segar. Kebetulan saat ini waktu menunjukkan pukul setengah lima sore. Wajar banget kalau di bulan Ramadan, tempat ini selalu penuh untuk ngambung murid. Buat teman-teman semua yang belum tahu. Jembatan repo-repo adalah jembatan khusus pejalan kaki yang membentang di atas Sungai Mahakam dan menghubungkan daratan kota Tenggarong dengan Pulau Kumala, Provinsi Kalimantan Timur. Jembatan ini resmi dibuka oleh Bupati Kutai Kartanegara Ritawidya Sari pada tanggal 22 Maret 2016. Kita coba jalan ke sana ya teman-teman, jalan setapaknya juga bagus banget, terawat dengan baik, bersih dan nyaman untuk berjalan kaki. Banyak juga yang mancing di tepi Sungai Mahakam, kurang tahu juga bisa dapat ikan apa ya. Ada tempat sampah juga, cuma saya pikir masih kurang memadai ya. Karena hanya plastik yang digantung di pohon. Semoga ke depan pemerintah kota Tenggarong bisa menyediakan tempat sampah yang lebih memadai, sehingga menjadikan warga tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga salah satu rest area yang ada di kota Tenggarong teman-teman. Selain tempat istirahat, dengan adanya rest area akan memancing munculnya pedagang Kaki Lima yang menawarkan dagangannya kepada warga yang singgah di rest area. Saya kira ini hal yang bagus karena akan menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi warga. Anginnya kenceng banget teman-teman. Ini view jembatannya teman-teman, memang khusus untuk penjalan kaki, jadi tidak terlalu lebar. Kita sudah di atas sekarang, kita coba masuk ya. Tiket masuknya berapa-apa? 10 ribu ya? Tapi ini kita coba bisa. Oh iya. Kita di atas ini. Iya. Dulu saat masuk ke Pulau Kumala, harus membeli tiket di bawah, dan tiket diperiksa di sini. Jadi untuk masuk atau naik ke jembatan harus membayar, namun sekarang kalau hanya naik ke jembatan sudah tidak membayar. Kita akan dikenakan tiket jika masuk ke Pulau Kumala. Saya kira ini sangat bagus dan justru akan memancing banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kumala. Tadi info dari petugas security, tiket masuk ke Pulau Kumala adalah 10 ribu rupiah, namun saat ini sudah tutup, karena Pulau Kumala tutup pada pukul 4 sore. Dan saat ini sudah pukul 5 sore. Secara teknis, jembatan ini memiliki panjang 230 meter dan lebar 3,5 meter. Jalan pendekat pada kedua sisi sepanjang 13 meter. Fondasi jembatan menggunakan pipa baja ukuran 60 cm. Fender sebagai pilar pada bentang utama menggunakan pipa baja 40 cm. Geleger jembatan menggunakan baja profil 1 dan tiang sandaran jembatan dari baja. Jembatuk. Jembat. 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 Quan Bagi. Jembat. Banyak yang memasang gembok juga teman-teman, saya kurang tahu juga apa maksudnya. Banyak yang memasang gembok juga teman-teman. Banyak warga yang sudah kembali dari Pulau Kumala, mungkin karena sudah tutup, kita malah baru datang, biarin ajalah. Lanjut saja yuk. Selamat menikmati. 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 Waktunya balik ya teman-teman. Dengan jarak 230 meter, bolak-balik 460 meter, lumayan untuk olahraga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hai ini banyak banget gemboknya infonya ibu Bupati Kukar pada waktu itu juga ikut memasang gembok di sini tapi kurang tahu yang mana gemboknya karena banyak banget ini 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 Sungai Mahakam, dan ini arah yang menuju ke kota Samarinda ya teman-teman. Di depan juga tampak dari jauh jembatan Tenggarong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sekitar jembatan juga banyak pedagang kaki lima, selain itu juga ada wahana untuk skateboard atau sepatu roda. Untuk keluar dari rest area agak sulit teman-teman karena kadang blind spot. Kendaraan dari arah belakang tidak begitu terlihat. Sehingga perlu hati-hati ya. Demikian pula teman-teman semua senantiasa berhati-hati dalam setiap kegiatannya. Semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita semua. Silahkan teman-teman klik like jika menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe jika teman-teman belum. Demikian video ini, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton!